Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih rekakan. Kita melaksanakan COVID-19 yang kedua kali. Pada sore hari ini, kami dari Satuan Perserse Polestadim Pasar, Borda Bali berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau kekerasan seksual atau perbuatan yang cabun terhadap korban warga negara asing yaitu dari Inggris. Yang kita tahu beberapa saat lalu ini menjadi viral di media sosial berkaitan kejadian di Masud. Kejadian TKP di Jalan Sri Kresnah, Legian, Kuta, Bandung. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, yaitu sekitar pukul 22.45 WIB. Untuk lapor, kita ada laporan dari masyarakat WNA utamanya, yaitu warga negara Inggris, yaitu dengan melaporkan perbuatan curas dan cabun. telah diamankan identitas pelaku, yaitu dengan inisial MMS, IMS, alias DEPNI, panggilannya. Yaitu laki-laki asal Padang Sari, umur 29 tahun. Alamat, yaitu di kos-kosan Jalan Gunung Agung, Pemecutan dan Pasar. IMS, alias DEPNI ini berasal dari Karangasem. Yang bersangkutan, merupakan resi tipis, dua kali melakukan tindak pidana jamret atau curas, yang diproses di Polsek Kutel dan menjalani, telah menjalani hukuman di LP Keropokan. Dimana modus atau secara pelaku melakukan dari pidana yaitu yang bersangkutan mengaku sebagai tukang ojek, yaitu menggunakan motor Yamaha N-MAC. Ini sebelah kiri ya. menggunakan motor N-MAC dan mengantarkan korban WNA Inggris ini menuju ke salah satu tempat hiburan di Lapa Pela, Kutel Badung. Kemudian pelaku membawa korban dari Jalan Patma Utara ke arah Jalan Jayakarta, kemudian terus ke Jalan Ketingat, kemudian ke Jalan Sangset Road, kemudian ke Jalan Dewesi, dan kemudian ke Jalan Sri Kresna. Kemudian di situ yang bersangkutan di jamret dan kemudian ada beberapa dilakukan tidak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. kemudian keesokan harinya barang bukti kalung yang telah dirampas dijual kepada seseorang atau digadikan yang mohon maaf. Keesokan harinya kalung tersebut digadikan kepada seseorang berisial kau. Dan ini masih kita cari dan masih dalam pengembangan. Untuk perubahan sendiri kondisinya sudah rawat jalan. Kemarin sempat dilakukan visu. Ada beberapa luka. Baik. Kemudian untuk barang bukti kita ketahui ini ada sepeda motor yang dipakai tersangka, kemudian kaos yang dipakai tersangka, kemudian kaos yang dipakai korban. Kemudian untuk saya sampaikan tadi kalung untuk inisial KO masih kita dalami. Namun yang terpenting adalah bersangka dapat kita amankan dan segera mungkin nanti pengembangan kami akan sampaikan. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 365 KUHB tentang penjurian yang beri dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Jadi komitmen dari Polres Tadeng Pasar beserta jajaran di mana kita berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan utamanya utamanya menjelang pelaksanaan presidensi atau KTT D20 yang nantinya puncak di tanggal 15-16 kita berkomitmen kita akan melakukan tindakan tegas terukur siapa saja apa saja siapapun itu dan kelompok apa saja kita akan tegas yang siapa yang akan menggabungkan tegas utamanya kepada para wisatawan yang merupakan aset kita maka kami dari Polres Tadeng 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 melaksanakan tindakan tegas terukur begitu saya akan saya sampaikan saya Tuan Pak Mas Sandi Om Sandi Sandi Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersangka ini Grab apa aja kelihat perlu kami sampaikan yang bersambutan yaitu ojek liar jadi tidak tergabung di dalam ojek online atau apapun sehingga eh sabar dulu sabar jadi itu yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian kurang lebihnya tetap kami akan melaksanakan jadakan tegas kepada siapapun yang ketika kami sampaikan kepada siapapun yang akan mengganggu situasi kapitmas utamanya menjelang presidensi atau KTT G20 begitu rekan-rekan sekalian korban untuk korban sempat menyampaikan kepada tersangka kami bawa muntah pada saat Mokala Favela dari korban menyampaikan turunkan saya tetapi si korban juga sempat berteriak minta tolong di dalam bahasa inggris her her kurang lebih seperti itu itu sudah ya nanti yang buatan sisualnya nanti kita akan kebangga setelah ini ya oke maaf terus cara aksinya itu apakah cium atau gerayangi oke siap masalah tapi besarkan lawan ya besarkan lawan kebapak eh masih ada jelas yang gampang ya 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 yang jelas kita lakukan tidak akan tegas terukur ya itu aja kalau aneh-aneh tak hebat di sini orangnya maaf masalah saya bersalah dengan minta paham saya bersalah saya minta paham paham saya bersalah saya minta paham minta paham saya minta paham sudah cukup ya ya wis minta minta någon em saya saya memb saya ños